Dari topik pilihan kita beralih ke informasi MITM Pilihan Pemirsa di mana PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BBNI akan melaksanakan aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1 banding 2. Perusahaan akan meminta restu pemegang saham dalam RUPSLB di 19 September 2023 mendatang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Fek Indonesia, rencana stock split dilakukan dalam rangka meningkatkan permintaan atas saham perseroan dengan memperluas basis investor. Selain itu, harga saham BBNI menjadi terjangkau bagi investor retail. Sampai dengan akhir Juni 2023, komposisi pemegang saham masih didominasi pemerintah hingga 60,0%, sementara untuk retail baru mencapai 4,8%. Persetujuan pemegang saham dalam rangka stock split akan diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB, perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2023. Setelah aksi korporasi ini, nilai nominal saham BBNI akan berubah dari sebelumnya Rp7.500 menjadi Rp3.750 per saham. Jumlah saham seri BBNI setelah pemecahan nilai saham akan bertambah menjadi Rp578,68 juta dari sebelumnya Rp289,34 juta saham. Jumlah saham seri C akan bertambah menjadi Rp36,71 miliar dari sebelumnya Rp18,35 miliar saham. Sedangkan jumlah saham seri A milik pemerintah tetap sama, hanya nilai nominal yang berubah. Dan berikut, rencana jadwal pemecahan nilai nominal saham atau stock split BBNI. Akhir perdagangan saham dengan nominal lama di seluruh pasar di 9 Oktober 2023, tanggal efektif di pasar reguler dan negosiasi di 10 Oktober 2023, dan mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai 12 Oktober 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, informasi dari BBNI pemerintah akan melakukan stock split dan akan meminta persetujuan terlebih dahulu melalui RPSLB dan kami sedikit konfirmasi tadi itu pada Maret 2023 mendatang. Dan langsung saja kita ke grafis yang pertama, bagaimana pergerakan saham BBNI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 9.125, menguat jika dibandingkan dengan posisi penutupan sebelumnya di 9.100. Pada pukul 9.50, BBNI menguat signifikan di 9.250 dan tampaknya ini level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. 10.30 penguatan lebih ke arah terbatas di 9.175 dan posisi yang sama di penutupan sesi kedua hari ini. Di pembukaan sesi kedua kembali menembus di atas 9.200an. Sementara posisi saat ini beberapa menit celang penutupan menguat di 0,82% dan sudah kembali bergerak di bawah 9.200an, tepatnya di 9.175. Kita beralih ke grafis selanjutnya pergerakan saham BBNI dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan Maret masih bergerak di 8.000an. Kemudian di 24 Maret pemirsa ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus di 9.625 dan tampaknya level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Di 3 April kembali bergerak dengan penguatan lebih ke arah terbatas dan sudah meninggalkan level 9.600an, tepatnya di 9.346 di 2 Mei. Ini kembali ke 9.500an. Sementara di 5 Juni ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan berada di level 9.007. Sementara di Juli di 9.204 dan perdagangan Agustus hari ini di 9.200an. Sebelumnya, sebelum kembali ke level 9.000an, BBNI sudah juga mengalami koreksi dan sudah meninggalkan level 9.000an, tepatnya di 8.675. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Di mana rata-rata dari sisi valuasi beberapa perbankan sudah dinilai cukup mahal pemirsa. Nah, bagaimana dengan BBNI ini? Kita akan coba lihat dari posisi atau beberapa indikatornya. Kita akan coba lihat dari posisi price-winning ratio-nya masih di bawah 10 kali, tepatnya di 8.30 kali, PSR-nya di 2.23 kali, BBV-nya di 1.23 kali, sementara PCFR-nya minus di 468.11 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!